Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome back to Irawisnu Channel. Edisi rekomendasi kuliner hits. Berada di lokasi yang populer dengan keindahan alam pegunungannya, Sentul Bogor. Cafe & Resto yang baru grand opening di bulan Desember tahun 2023 dan pastinya merupakan destinasi istimewa. Menawarkan fasilitas Skybridge yang menjadikan view Gunung Pancar terlihat sangat dekat dan menjadi point of view dari destinasi ini. Dimansuro Cafe & Resto. Good taste and good view. Kami berdua bukanlah juru masak yang hebat, bukan pula seniman bertalenta. Namun kami amat menyukai seni, suasana alami, dan sudah pasti teramat menyukai makanan. Jadi teman-teman, kami jadikan kehidupan ini adalah penjelajahan. Demikian pula menurut Michael Palin dengan quotes-nya. Pemandangan alam hijau dan teduh di sepanjang perjalanan kami menuju babakan Madang Sentul dapat menjadi sumber inspirasi saya dalam berkarya. Merangkai kata informatif tentang sebuah destinasi sebagai ekspresi kemerdekaan jiwa. Duduk rileks di tempat teduh di hari yang cerah sambil memandangi pegunungan adalah penyegaran jiwa raga yang paling sempurna. Video dokumentasi kami didemansuro Cafe & Resto dengan konsep menikmati makanan di pemandangan alam indah Gunung Pancar semoga menjadi tambahan referensi bagi teman-teman. Dan tentu saja dapat menjadi bagian dari daftar destinasi untuk teman-teman kunjungi bersama yang terkasih. Teman-teman, kami telah tiba di Demansuro Cafe & Resto. Tetap fokus berhati-hati dalam berkendaraan. Kondisi jalannya dari gerbang di Demansuro Cafe & Resto menuju bangunan menanjak dan berkelok ya teman-teman. Tak mengapa, jalan yang sulit seringkali memang akan mengarah ke tujuan yang indah. Insya Allah. Memasuki area parkir, kami langsung melihat mobil-mobil jenis hatchback non-cute dari sebuah komunitas terparkir rapi teman-teman. Ini mengindikasikan jika Demansuro Cafe & Resto telah hit sebagai destinasi berkumpul sejak awal masa grand openingnya. Dan inilah view skybridge jika dilihat dari area parkir. Gunung Pancar Terletak di desa karang tengah kecamatan Babakan Madang, Sentul Bogor. Keindahan gunung sudah pasti selalu menginspirasi. Tiap puncak gunung dapat dijangkau jika kita terus mendaki. Memang kita tidak perlu mendaki gunung untuk mengetahui bahwa gunung itu tinggi. Di era modern terkini, keberadaan skybridge menjadikan betapa mudahnya bagi kita menatap keindahan ciptaan Tuhan sekaligus mensyukurinya. Masya Allah. Bangunan Demansuro Cafe & Resto terdiri dari tiga lantai. Khusus di lantai dua dan tiga, dining areanya berkonsep semi-outdoor. Ambience-nya terasa berdekatan langsung dengan view gunung Pancar. Area parkir bisa terlihat di video ini. Parkirnya berbayar ya, teman-teman. Dihitung secara otomatis berdasarkan durasi. Teman-teman, kita awali sentul eksplor di liburan edisi Cuti Bersama kali ini dengan makan siang di Demansuro Cafe & Resto. Kita membutuhkan melangkah keluar rumah, menghirup udara segar, dan menemukan inspirasi. Serta tentu saja, selalu sempatkanlah untuk mengevaluasi diri. Dengan ramah, staff di Demansuro Cafe & Resto langsung menghampiri dan mendata order kami. Tiga bakat, terus? Bapak lagi, Shay? Ada si kukurnya Demansuro. Oh, ini ya? Apertisernya ya? Iya, minumannya. Ais kopem Demansuro. Ada... Ada Demansuro Booster. Ada si koreng kambingnya satu. Teman si rocusternya satu. Dan chipisnya satu. Karena masam, pedasnya satu. Oke. Saya share ya daftar menu berikut harganya. Menunya sangat variatif, teman-teman. Untuk makanan, ada aneka main course, appetizer, and dessert. Aneka olahan iga dan buntut sapi menjadi menu utama yang ditawarkan. Iga bakar, sop iga, dan oseng iga sapi ada buntut goreng dan buntut bakar. Tongseng, nasi bakar, nasi timbel, dan enam varian nasi goreng dapat menjadi alternatif pilihan untuk teman-teman. Jenis minuman yang ditawarkan adalah cafe fusion, additional drink, hotty mocktail, and traditional. Minuman kopi kekiniannya sangat menggugah selera. Terdapat lebih dari 20 macam menu additional drink yang ditawarkan. Minuman pilihan favoritnya generasi milenial. Haltty mocktail, minuman segar yang dipadu dengan buah-buahan, herbs, atau bunga yang disajikan di atas gelas dengan estetik. Ditawarkan juga aneka teh, ada regular tea, teh tarik, teh jeruk serai, teh susu jahe, lemon tea, light tea, and Thai tea. Pada awal kedatangan, kami memilih duduk di lantai satu, teman-teman. Dengan pertimbangan lebih efektif untuk proses pemesanan dan berdekatan dengan lokasi musola. Alhamdulillah. Dan di masa Grand Opening ini, pengunjung mendapat diskon sebesar 30% for all item. 30% dalam rangka Grand Opening? Hmm, sampai kapan? Oh, berarti saya beruntung ya. Terima kasih dari Grand Opening. Terima kasih telah menonton. Ya, casual tuh emang staff casual kan nama kamu casual? Ha? Hah? Ya, saya freelance ya. Oh, berarti emang staff casual ya. Memang kalau freelance kan disebutnya casual ya kan? Bukan, bukan. Bukan ya sayang. Ya oke, semangat ya. Bukan ya sayang. Oke, semangat ya. Ya. Bukan ya sayang. Ya oke, semangat ya. Ya. Semangat ya sayang. Oh gitu. Mas siapanya? Pak Haji. Pak Haji manajernya? Orang sini Pak Haji. Ya. Thank you ya. Oke, keren-kerennya. Ya, nanti lihat dan kotok-kotok ke atas. Eh, mau habis makan. Makan dulu. Apa? Makan dulu. Oke ya. Kita ada sebuah break-nya. Oh ya, ada sebuah break-nya ya. Eh, boleh tebangkan drone nggak? Oh ya, nanti aku tebangkan drone ya. Oh ya, nanti aku tebangkan drone ya. Oh, waduh. Nanti saya kasih nomor saya, nanti kita berta musik dulu. Oh ya. Jadi kita alpungin ya. Oh gitu. Ya, lihat nanti. Ya. Oke, terima kasih pagi. Ya. Terima kasih. Ya. Apa nih sayang? Ini sayang. Garang asem. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Capcai kuah, nasi goreng kambing, garang asem, dan whole to drink mansi Robuster adalah menu yang kami pilih. Ah, kuah garang asemnya seger. Sedep sekali. Nasi goreng kambingnya dengan tekstur daging lembut, nasi yang pulen, berpadu rasa gurihnya yang pas. Delicious pisan, teman-teman. Ya, makasih. All praise belong to Allah. Ini yang paling highly recommended. Minuman mansi Robuster. Komposisinya mix dari sayuran seledri dan brokoli. Dilengkapi perasan jeruk nipis yang fresh. Teman-teman, setelah salat suhur, kami memesan dessert dan berpindah lokasi menuju rooftop. Mari kita explore keindahan view Gunung Pancar. Bahannya, break ya. Mau makan di atas? Halo. Halo. Inilah ambience dining area di lantai 2 ya, teman-teman. Dan disediakan area semi-outdoor bagi tamu yang ingin duduk dalam atmosfer lebih intimate, tidak langsung terpapar sinar matahari. Hihihi. Namun kelebihannya bagi area outdoor, kita akan ditemani view Gunung Pancar yang terasa amat dekat dari samping meja. Mari kita lanjutkan dengan menaiki tangga menuju ke lantai 3 yang terkoneksi dengan Sky Bridge. Bagi teman-teman yang concern mengabadikan perjalanan wisata di spot foto menari, Sky Bridge di Demansiro Cafe & Resto ini destinasi yang istragamable. Very recommended. Mengutip quotes dari Muhammad Ali, Bukan gunung di depan yang membuatmu lelah. Itu adalah kerikil di sepatumu. Menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Tetapi, sudut keindahan bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya. Lahallah walaku wata illa billah. Makasih Allah. Kami akan menikmati order di part kedua dengan memesan signature dish yang direkomendasikan staff di Demansiro. Ais kopi gula aren Demansiro. Pisang bakar khas padan. Dan pak suami memesan black coffee americano. Di view gunung lagi. Nanti masuk hitung saya boleh ya. Oke. Karena cantik, kontras, warna baju, semua ini ya. Hai adik. Hai. Halo cantik. Kidz baik, kidz baik. Wow, nice to meet you. Kopi berpadu pisang bakar khas padang. Perfecto combination. Lakers teman-teman. Makanan memang akan terasa lebih enak. Jika dinikmati bersama pasangan. Alhamdulillah. Pak, terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Ya, oke saya. Ya, insya Allah besok binar kesini. Ibu lagi ngidap disentuh. Ya, lagi di hotel tentuh ya. Oke deh. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Dadah Neng. Dadah, ibu hati-hati. Terima kasih sayang. Ya, daaah. Atmosfer keteduhan telah mengantarkan kami saat berpamitan dari Dimansiro Cafe & Resto untuk kembali ke hotel. Musola berada di lantai 1 ya teman-teman. Berdekatan dengan tempat wudhu dan toilet. Toiletnya bersih. Teman-teman dengan baik. Disiapkan terpisah antara musola untuk pria dan wanita. Bersih. Bersih. Nyaman untuk beribadah. Alhamdulillah. Gunung dapat diibaratkan sebagai tujuan hidup kita. Gapailah puncaknya dengan penuh semangat agar tujuan kita bisa tercapai. Sudah pasti menjalani hidup untuk meraih ridha Allah. Kebersamaan adalah momen yang paling dirindukan dalam hubungan berkasih sayang. Cintalah yang akan kubawa saat naik mendaki. Dan rindu yang kubawa ketika turun. Cinta kami adalah cerita sepasang rindu yang selalu meminta untuk lekas bertemu. Ahai. Cinta itu indah bagaikan gunung. Ketika dipandang dari kejauhan, lihatlah teman-teman betapa indah gunung pancar. Namun bila dilihat dari dekat, jalanan untuk mendakinya pasti terjauh. Penuh dengan likaliku. Selamat datang di teman-teman. 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 Selamat datang di teman-teman.